Halo Yoters, percayakah kamu dengan kata pepatah bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha? Gak apa-apa kalau kamu saat ini belum percaya, tapi saya jamin setelah menonton video ini sampai habis, Yoters akan berubah pikiran. Pada episode kali ini, udah tau belum akan mengajak kamu mengikuti perjuangan hidup serta karir dari Marcel Widianto, seorang komika muda yang merintis karir dari nol. Marcel telah membuktikan kalau kondisi ekonomi tidak menjadi hambatan untuk berani maju demi mengubah nasib dan meraih impian. Welcome di Udah Tahu Belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Marcel Widianto adalah seorang komika yang dikenal karena rambut keribonya dan finalis stand-up komedi akademi musim ketiga. Anak sulung dari empat bersaudara kelahiran tahun 1996 ini memiliki background kehidupan yang cukup kelam. Ia lahir dan besar di lingkungan yang keras di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Marcel berasal dari keluarga kurang mampu. Kebutuhan sehari-hari tak selalu bisa dipenuhi keluarganya. Ia pernah hidup dengan hanya makan satu kali sehari dan tinggal di rumah petakan sempit. Kondisi ekonomi keluarga yang buruk bahkan pernah membuat Marcel makan satu mie instan yang dibagi dengan ketiga adiknya. Demi bertahan hidup, ia mulai bekerja sejak umur enam tahun. Semua jenis pekerjaan ia hajar, mulai dari menjadi kurir barang, debt collector, hingga kurir minyak angin. Kalau Yoters suka nonton acara TV, mungkin Yoters pernah nemuin muka Marcel di sana, karena ia pernah menjadi penonton bayaran di salah satu televisi swasta dengan pendapatan Rp19.000 per hari. Menjalani pekerjaan sebagai penonton bayaran tentu tidak mudah. Jam kerjanya panjang, sementara itu upahnya kecil. Tapi disinilah Marcel menemukan mimpinya untuk sukses. Sebuah mimpi yang besar yang sayangnya membuat Marcel sempat dijauhi dan dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. Dari menjadi penonton bayaran, Marcel belajar banyak hal. Ia mempelajari bagaimana cara berakting hingga bersikap di lokasi syuting. Marcel juga berkesempatan untuk belajar menjadi seorang komika. Di sela-sela iklan sebuah program acara stand-up komedi, ia memberanikan diri untuk mengisi stand-up komedi. Ia belajar selama kurang lebih satu setengah tahun kala itu. Dan setelah itu, dirinya mencoba untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi stand-up komedi. Opportunities that happen, you create. Itulah yang dilakukan Marcel. Ia tidak menunggu kesempatan datang, tapi menciptakannya. Setelah itu, ia terus berusaha untuk memperbaiki kelemahannya. Marcel tadinya adalah sosok yang tidak leluasa bicara dengan orang, tapi berkat stand-up komedi, ia mempelajari public speaking dan menemukan dirinya. Pada akhirnya, Marcel lolos menjadi finalis di stand-up komedi akademi musim ketiga. Pertama, pernah nama gue Marcel. Iya, kenapa? Ada yang gak percaya kalau nama gue Marcel. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang ini yang sering gue alami. Dan gue pengen cerita sedikit teman-teman bahwa, jujur ya, ketika kalian memiliki nama yang bagus, tapi keadaan muka tidak mendukung, itu susah banget. Serius? Gua sering mendapatkan orang-orang yang gak percaya kalau nama gue Marcel gitu. Contohnya waktu dulu kita sekolah gitu ya, pasti ada momen ketika guru perkenalan dengan murid. Jadi waktu itu guru gue masuk ke kelas gue, terus absen ke kelas gue. Cristabel Febiola. Aduh, pakai rok di dada lagi. Annabelle, si Mangungsong. Kamu pasti anak reggae ya? Rambutnya digimbal. Ini sekolahan loh, jangan begitu lagi ya. Marcel. Marcel. Itu kamu yang demek? Ngapain dari tadi angkat tangan terus? Mau ke WC? Enggak bu, maksudnya. Sayang Marcel bu. Marcel itu kayak kamu. Kamu lain kali kalau ke sekolah mukanya jangan digimbal. Aduh. Sejak saat itu, karir seorang Marcel Widianto kemudian melesat tinggi. Berkat kerja keras dan etitude yang baik, Marcel pun kini mulai dikenal di dunia hiburan tanah air. Tahun 2019, Marcel mulai bermain film. Ia berperan sebagai deden di film berjudul Laundry Show. Ia juga terpilih menjadi pengisi acara di acara TV Tonight Show. Meski sempat merasa down karena banyak netizen yang menghujatnya, ia juga terbukti bisa melalui tantangan dalam karirnya sebagai pengisi acara. Itu dia, Yoters. Kisah inspiratif dari komika Marcel Widianto. Meski pernah hidup susah, berkat kerja keras dan optimismenya, Marcel kini cukup sukses meniti karir di dunia entertainment. Bayarannya sebagai komika mencapai puluhan juta rupiah. Ia pun bisa membahagiakan keluarganya. Setelah mendengar kisah Marcel Widianto, apakah Yoters sudah percaya kalau hasil tidak akan mengkhianati usaha? Bagi kamu yang sedang merasa di titik terendah dalam hidup, percayalah, kamu juga bisa lho melewati masa-masa sulit. Tetap semangat ya, share juga pengalaman Yoters ketika melewati masa-masa sulit di kolom komentar dengan hashtag perjalanan Marcel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena setelah ini kita akan menghadirkan video-video inspiratif lainnya. See you on top!